Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Musa Official Baik, salam sehat, salam santu dan salam sukses buat teman-teman semuanya Dimanapun kalian berada Salam satu hobi buat rekan-rekan Dimanapun kalian berada seluruh Indonesia di dunia sound system Saya masih stay tune Masih stay di toko Millennium Audio Pusat elektronik sound system terpercaya di wilayah Glodok, Jakarta Barat Oke, terima kasih teman-teman semuanya Yang selalu mendukung channel ini Dan penonton setia channel Musa Official Di sini saya santai-santai saja ya teman-teman Karena ini rekaman video pas hari minggu Inilah kegiatan saya pas hari minggu teman-teman Mungkin jam segini itu masih sepi ya Masih sepi, belum ada konsumen Jadi ya saya iseng-iseng bikin video Untuk memperlihatkan stok barang yang ada di toko Millennium Audio Baik, sebelum lanjut ayo dukung terus channel ini Jangan lupa tekan tombol merahnya teman-teman ya Jamin kalian akan melihat konten-konten saya seputar dunia sound system Apalagi di seputar toko ya Toko sound system yang ada di wilayah Glodok, Jakarta Barat Buat teman-teman di luar kota maupun di luar Jakarta Kalau mau order silahkan saya siap bantu bisa melalui via online ya Tapi mohon maaf teman-teman Di sini kita tidak melayani sistem kredit dan sistem CORI Tetapi kalau Anda semua di wilayah Jabodetabek Silahkan boleh mampir ke alamat kita Alamat kita lengkap, no tipu-tipu Nomor telepon saya ada di dalam video Mau video call, siap Mau share lock, siap Mau minta foto, siap Jadi kita membantu kalian Apalagi saya pribadi membantu kalian Untuk mencari barang keperluan kalian Tapi tetap hati-hati dan waspada teman-teman Jangan sampai Anda tertipu oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab Karena sekarang cari kerja lagi susah Cari duit lagi susah Jangan sampai Anda tertipu oleh para oknum Yang mengatasnamakan menjual barang sound system Kalaupun kalian mau belanja online Harus diteliti dulu orangnya ya Kalau bisa datang ke toko Kalau bisa video call bisa Harus memperlihatkan tokonya ya Buat teman-teman jangan khawatir Jangan pernah bilang saya menipu Ini alamat saya lengkap Toko kita ada Videonya juga ada ya Monggo merapat sing ananin Jakarta Apa sing ananin Jawa Orang papa gari mene baik Karo wongnya dawek ya Salam ngapak sing nyong Wong pemalang Oke Anggeran sampean lewat mene Ketemu aku gari jak salaman baik Desa apa baik orang papa Karo wongnya dawek orang Jawa Orang papa tenang baik Arap takon-takonnya orang papa Tenang baik tak jawab Arap WA Arap nelpon Tapi anggaran aku lagi sibuk Orang bisa Ngangkat telpon Apa WA cepat ya Dulur-dulur Biasanya aku mbalesnya suwek Karena apa nyong lagi sibuk Buka toko jam 10 Anjok jam 5 sore Ya Anjok jam 5 sore Next sampean telponnya Karena jam bitu jam bulu Nyongnya urung tangi Emut nyongnya urung tangi Belum bangun tidur Tapi setiap daerah Biasanya waktunya berbeda-beda Kayak di Papua Maupun di daerah timuran sana Ya Jadi mungkin Bias aja Kalau telpon malam-malam Juga mungkin saya Tidak keangkat Karena saya ada aktivitas lain Di malam hari Seperti itu Baik langsung saja Yoke keliling-keliling Toko milenium audio Memperlihatkan Stok yang ada di Toko milenium audio Ini dia teman-teman Beberapa pajangan mixer Yang ada di toko milenium audio Ini yang sudah ada di Etalase Ini itu Sudah di bungkus plastik Dan saya ingatkan kembali Teman-teman Di sini kita menjual Barang baru semua Meskipun ada barang second Ya Kadang saya bilang second Nah seperti itu Ini mixer-mixer semua Kalau ada keyboard Di sebelah sana Itu Hanya formalitas saja Sebagai pelengkap Karena sekarang Kita Sudah tidak Fokus di keyboard Kalau dulu banyak ya Ada keyboard Ada gitar Seperti itu Tapi insya Allah Kalau teman-teman Mencari keyboard Ya Mungkin bisa diusahakan Seperti itu Ini mixer gede-gede ya Terus Ini ada mixer juga Mixer Mixer Di selip-selipin Mixer 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 Nah Speaker aktif juga ada Ada JBL Yamaha Huper Terus Banyak lainnya lah Macem-macem Speaker aktif Ini keadaan kita Lagi santai-santai Teman-teman Nah speaker aktif semua Dari harga Murah meriah Sampai mahal Juga ada Kalau teman-teman bertanya Mas paket sound system itu Berapa ya Saya jawab Paket sound system itu Harganya berbeda-beda Tergantung Sampean Bertanyanya Gimana Misalkan Mas Beli paket sound system Indoor Apa saja Barangnya Terus berapa Paketannya Komplit Jadi Harus Ada Pertanyaan Yang masuk akal Ya teman-teman Entah kalian pemula Ataupun yang sudah Pro Di dunia sound system Kalau mau tanya silahkan Dilengkapin pertanyaannya Ya Jangan nanggung-nanggung Karena ada saja ya Orang WA Atau bertanya Kadang Kurang lengkap Pertanyaannya Saya tidak menyalahkan kalian Tapi setidaknya Kalian Kalau bertanya Harus lengkap Seperti contohnya Mas Harga mic wireless Termurah berapa Terus Merak ini berapa Tipe ini berapa Harganya Seperti itu Jangan bilang Mas Harga mic wireless berapa Yang pasti Kalau harga mic wireless Harganya juga Bermacam-macam Kawan Ya Harganya memang Bermacam-macam Dari harga 500 ribu Sampai di atas 1 juta Salah satunya Contohnya mic-mic artist Itu sampai 50 jutaan Teman-teman Ya Karena mic wireless juga Kualitasnya banyak sekali Meraknya banyak sekali Jadi teman-teman Kalau mencari sound system Di wilayah Gelodok Jakarta Barat Kalian Kalau kesini datang Pasti Kalian menemukan Ratusan macam merek Jadi bingung sendiri ya Teman-teman Nih Dia saya Pokoknya jalan-jalan Di seputar Toko Millennium Audio Oh Speaker portable Nih teman-teman Semua Speaker portable Dari depan juga Ini kondisi saat ini Ini stok-stok kita Ada baretun Speaker-speaker Isi Ini dia Ini situasi Hari Minggu Teman-teman Masih sepi Ya Masih sepi Oh Masih sepi Untuk toko Millennium Audio Ini patokannya Di eskalator Teman-teman Nah Kita tokonya Ada disini Ya Samping eskalator Tepatnya di gedung Pelajar Orion Lantai dasar Bloke Nomor 1920 Ini dia Ya Toko Millennium Audio Jadi kita alamatnya Asli teman-teman Tidak tipu-tipu Ini saya jelaskan disini Terus ada Speaker-speaker karaoke Teman-teman Banyak sekali ya Macemnya Terus besarnya Harga tergantung Merek dan kualitas Ada yang harga Biasa ya Murah Kalau yang bagus Ya mahal Seperti itu Amplifiernya Juga ada Mungkin di Zaman sekarang ya Ampli-ampli ini Jarang peminatnya ya Karena kita Juga sudah Beberapa bulan Untuk Ampli-ampli rumahan Seperti ini Jarang laku Paling cuma Satu biji Dua biji Ya Sekarang gantinya Itu orang sudah Zaman semakin canggih Menggunakan mixer Dan power Seperti ini Nah ini dia Ada Saudara saya Partner saya Asisten saya Sedang Mengecek Barang Ini dia Mixer Hooper Teman-teman Mungkin di video-video Saya sebelumnya Saya sempat Cek sound Atau review Sedikit ya Jadi Untuk mixer ini Juga saya Rekomen Teman-teman Biasanya Untuk yang Semi-semi Hajatan Atau Hadroh Kebanyakan Mixer ini Saya sering Pakai Buat konsumen Konsumen Itu untuk Hadroh Hadroh itu Rubana Ya Pre-amp Di dalamnya Sudah bagus Jadi volume Dikit saja Dia sudah Naik Nah ini Sangat Penting sekali Buat teman-teman Yang mencari mixer Kalian coba Harus perbandingan Mixer mana Volume Dengan volume Yang sama Ketika Dinaikkan volume Dikit Itu Sudah Tinggi Gennya Kadang Ada saja Mixer-mixer Yang Volumenya Tinggi Banget Baru ada Suara Dan ini Kita lagi Cek sound Karena Barang baru Datang Sebelum Dijual Kita harus Benar-benar Cek Berfungsi Atau tidak Karena Kalau tidak Berfungsi Nanti Jatuhnya Cacat Ini ada Hooper QX12 DSP Nya 199 DSP Bisa Bluetooth Ada Double Equalizer Pokoknya Fitur Komplit Grup Ada Mixer 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 Sekarang Rata-rata Sudah Menggunakan Bluetooth Dan USB Baik Silahkan Cek Mas Lanjut Mas Dan Ini Ada Stock Power Yang Ada Di Pajangan Kita Yang Pertama Ada Asley PA350 Ini Termasuknya Power Murah Sekelas Rumahan Cuma Tenaganya Lumayan Ini Yang Generasi Sekarang Bukan Generasi Yang Lama Teman Teman Terus Di bawahnya Ada PV 9500 HZ Ini Saya Rekomen Karena Harganya 3 jutaan Lebih Dikit Tetapi Tenaganya Lumayan Rekomen Sekali Buat Teman Teman Buat Yang Sekelas Rumahan Ini Rumahan Rumahan Ada Wisdom Ini Harganya 2 juta Lebih Sekitar 2250 Harga On the road Glodok Terus Ini Sekitar 3250 Ros Wisdom Juga TA 2000 Sekitar 3 jutaan Asley EV 3000 Nah Teman Teman Sekarang Lagi Banyak Pertanyaan Mengenai Produk Asley Yang EV 2800 Ya Di Pertanggal Hari Ini Hari Minggu Ya Tanggal Nya Tanggal 11 Ya Teman Teman Tanggal 11 Tanggal 11 Lagi Kosong Ini Adanya Kakaknya EV 3000 Watt 1000 Watt Kali 2 Harganya Sekitar 4 jutaan Nah Ini Dia Selanjutnya Ada Power Crown C4 1300 XT I Series Ini Power Saya Rekomen Sekali Power 4 channel Tenaganya Itu Jeduk Banget Ini Sekarang Udah Ada Karena Kemarin Habis Kosong Lama Ini Sudah Ada Lagi Kalian Kalau Cari Power 4 channel Boleh Rekomen Ini Ini Saingan Asley Tapi Kalau Saya Daripada Asley Saya Suka Yang Ini Ini Watt 1300 X4 Harganya 5 juta Lebih Sekitar 5 juta Setengah Sampai 5 juta 750 Lalu Disini Ada Asley Onyx 21000 Ini Yang Model Sekarang Ya Teman Model Sekarang Harganya Sekitar 4 juta 350 Harga Underwood Glodok Masih Bisa Neko Oh 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 Teman Teman Kalau Saya Mengucapkan Nominal Harga Ini Harga Barang Saja Belum Termasuk Ongkir Kalau Ini Sudah Biasa Saya Sebutkan AK Audio Profesional Power Lama Pajangan Lama Terus Disini Ada Acoustic Line Zeta Pro Ini Zeta Pro Juga Bagus Tuh 1000 Watt X4 Main Di 8 ohm Ini Harganya Tapi Mahal 7 juta Lebih Dan Ini Power Yang Bikin Saya Terheran Terjindan Terhorek Geler Jeduknya Mantap Sekali Ada Sound Queen TD 3.2 Harganya Sekitar 8 juta Lebih Sekarang 8 juta 750 Ada Crash Audio CA30 Teman Teman Harganya 5 juta Lebih Hampir Sama Persis Dengan CA30 Sound Standar Bodi Panjang Ini Masih Satu Distributor Lalu Ada Gemini EMA 1000 1000 Watt Kali 2 Lalu Sebelah Sini Ada Wisdom Wisdom X6 Harganya 3 juta 250 Ini Sekitar 600 Watt Kali 2 Tapi Murni Watt Lalu Ada Asley Harganya 1850 Option 325 Ini Power Power Seperti Ini Cocok Untuk Rumahan Jadi Buat Teman Teman Yang Mempunyai Listrik Rumahan Kecil Sekitar 450 Watt Cocok Power 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 Yang Gede Yang Listriknya Itu Kecil Tapi Kadang Apa Memakan Listrik Dayanya Itu Gede Ini Ada Sound Standard Tekno 6 Yang Sempat Saya Review Ini Masih Produk Sound Standard Mirip Dengan CA 20 Sound Standard Tenaganya Harganya Sekitar Sama 5 350 Nah Ini Teman Teman Power Asley Tenaga Badak Barang Original MT 6500 Dari Kemarin Ini Saya Sudah Jual Banyak Dari Di Wilayah Jakarta Jawa Maupun Keluar Kota Seperti Sumatera Luar Biasa Sekali Ini Harganya Teman Teman Harganya Di Atas 6 Juta Sekitar 6 Juta 700 Harga Masih Bisa Nego Tenang Saja Sama Wong Nedewek Ini Kelas H Lalu Di Bawahnya Ada Kelas GP PA 1600 Ya 1600 Ini Teman Teman Harganya 5 750 Ini 1600 Watt Kali 2 Nah Buat Teman Teman Yang Mempunyai Speaker Asli Orang Yang 15 In Saya Rekomen Pakai Power Yang Ini Empat Buah Speaker Masih Oke Nih Cocok Kelas GP Lanjut Dibawa Rekron Makrotek 5002 VZ Harganya 5 Juta Lebih Mungkin Dari Segi Power Saya Cuma Review Itu Saja Ya Teman Teman Bukan Review Si Sebenarnya Cuma Memperlihatkan Kepada Kalian Stok Yang Ada Di Pajangan Etalase Kita Tetapi Power Power Lain Juga Ada Tidak Kita Pajang Ya Seperti Power Power Gede Ada Di Dalam Gudang Karena Tempatnya Sempit Dan Barangnya Berat Berat Insyaallah Kalau Kalian Mencari Power Silahkan Cantumkan Merak Dan Tipe Nanti Bisa Saya Cek Harganya Untuk Kayak Aksesoris Juga Ada Equaliser Kecil Efek Vokal Prosesor Kompresor Ya Terus Ada Crossover Parametric Banyak Sekali Dan Ini Ada Power Kecil Power Kelas J Lumayan Sekali Ini Teman Teman 2000 Power Kecil Tapi 2000 Lumayan Kan Mantep Dan Ini Power Rumahan Juga Ada Bob Nah Ini Saya Sudah Cek Sering Teman Teman BB 750 Ini Tenaganya Luar Biasa Sekali Lantang Sekali Meskipun Power Rumahan Tapi Sekelas Joss Gandos Di bawahnya Ada Gemini Audio Land PV Dan Lainnya Equaliser Equaliser Terus Mic Wireless Yang Lumayan Bagus Disini Ya Banyak Sekali Silahkan Teman Teman Mampir Saja Ketoko Alamat Kita Lengkap Ya Tetap Hati Hati Dan Waspada Jika Ada Yang Mengatas Namakan Saya Menjual Barang Sound System Nomor W Saya Cuma Ada Satu Yang Ada Di Dalam Video Ya Seperti Itu Saya Ingatkan Sekali Lagi Buat Teman Teman Yang Chat Saya Belum Sempat Dibalas Mohon Pengertiannya Saja Jangan Mencak Mencak Ojo Nesu Nesu Jangan Marah Marah Jangan Baper Intinya Seperti Itu Kalian Kalau Bertanya Kepada Seseorang Kalau Memang Belum Menjawab Ya Kalian Pasti Jangan Emosi Jangan Marah Ya Karena Disini Saya Membuat Channel Youtube Untuk Membantu Kalian Ya Ingat Saya Mencantumkan Nomor Telepon Yang Ada Di Dalam Video Itu Untuk Perantara Kalian Mencari Sebuah Sound Sistem Ya Saya Disini Bukan Apa Namanya Bukan Sales Saya Bukan Sales Tapi Saya Masih Kuli Disini Kuli Panggul Dibaratkan Kuli Gudang Anak Gudang Tuh Jadi Nomor Tujuan Nomor Telepon Saya Disini Untuk Membantu Teman Teman Ya Kalaupun Teman Bertanya Kepada Saya Belum Dijawab Jangan Marah Saya Kurang Suka Sekali Diocehin Orang Tidak Kenal Marah Marah Kepada Saya Kenal Juga Enggak Lucu Aja Kadang Aneh Katanya Dibilang Niat Jualan Enggak Buat Apa Naruh Nomor Telepon Di Dalam Video Kalau Di WA Enggak Dijawab Seperti Itu Katanya Menyepelekan Konsumen Apalah Pada Dasarnya Disini Saya Taruh Nomor WA Di dalam Video Tujuannya Agar Kalian Dan Saya Berteman Seduluran Di Dunia Sound Sistem Yang Sama Salam Satu Hobi Jadi Buat Teman Kalau Bertanya Insya Allah Saya Jawab Tapi Tidak Secepat Kalian Inginkan Gitu Teman Teman Karakter Saya Memang Seperti Ini Saya Bukan Lagi Marah Marah Ini Memang Cara Ngomong Saya Seperti Ini Dan Menjelaskan Kepada Kalian Semua Agar Kita Sama Sama Enak Simbiosis Mutualisme Jadi Sama Sama Menguntungkan Kalian Mencari Barang Saya Cari Infonya Kalian Mau Beli Barang Yang Saya Bantu Seperti Itu Teman 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 Kalau Ada Pertanyaan Silahkan WS Saja Save Nomor Saya Ya Ingat Save Nomor Saya Gak Apa Kita Saudaraan Meskipun Save Nomor Saya Itu Di Ibaratkan Itu Buat Seduluran Teman Teman Seduluran Untuk Hobi Yang Sama Mungkin Bisa Sharing Sharing Pengalaman Berbagi Pengetahuan Seperti Itu Saya Karena Aduh Mumet Saya Sekali Sudah Beberapa Kali Nemuin Orang Yang Baperan Ngoceh Ngoceh Kepada Saya Kenal Juga Tidak Ya Salah Juga Tidak Lucu Aja Kalau Ketemu Orang Seperti Itu Mudah Mudahan Kata Kata Saya Bisa Dipahami Dan Dimengerti Buat Teman Teman Semua Yang Sedang Mencari Sound System Buat Para Pemula Teman Teman Ya Buat Para Pemula Harus Benar Benar Teliti Saat Membeli Barang Keperluan Kalian Atau Harus Benar Benar Cek Dulu Sebelum Memberi Barang Jangan Sampai Tergiur Harga Murah Tergiur Dengan Om Teman Intinya Apa Yang Kalian Cari Harus Benar Benar Di Info Dulu Jangan Sampai Kalian Membeli Barang Menyesal Di Kemudian Hari Karena Di Dunia Sound Sistem Tidak Se Bagus Apa Yang Kalian Lihat Di Dalam Video Karena Rekaman Biasa Saja Suaranya Beda Dengan Aslinya Terkecuali Kalian Sudah Pernah Mendengarkan Sendiri Kadang Saya Berpikiran Seperti Ini Saya Sendiri Ada Sound Sistem Tetangga Atau Orang Lain Bagus Saya Lihat Mixernya Ini Sound Sistem Ini Sedangkan Saya Ikutan Beli Misalkan Kita Ikutan Beli Dengan Merak Yang Sama Tetapi Kenapa Suara Sound Sistem Kita Jelek Nah Ini Karena Kita Terlalu Meniru Meniru Orang Lain Tetapi Perangkat Sound Sistem Kita Kurang Lengkap Jadi Biasanya Suaranya Kurang Bagus Atau Tidak Sebagus Punya Tetangga Ya Kalau Memang Pengen Suaranya Lebih Bagus Lagi Ya Pasti Perlengkapannya Harus Komplit Teman Teman Kayak Mixer Yang Bagus Equalizer Mungkin Crossover Ya Kompresor Atau Perangkat Lainnya Manajemen Biasanya Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Mencari Sound Sistem Sesuai Fungsinya Sesuai Kebutuhan Kalian Jangan Dipaksakan Kadang Orang Lucu Saja Beli Barang Barang Itu Gede Ternyata Ruang Itu Kecil Jadi Kurang Tepat Saja Jadi Kalau Mau Berbelanja Harus Misalkan Kalau Buat Ruangan Disesuaikan Ukuran Ruangan Panjang Lebarnya Misalkan Seperti Itu Biar Dicocokan Dengan Sound Sistem Karena Kesalahan Teman Teman Pemula Ini Biasanya Seperti Itu Asal Membeli Sound Sistem Tidak Mengukur Ukuran Ruangan Alhasil Ya Suaranya Acak Kadul Karena Disini Saya Sempat Menemukan Konsumen Yang Seperti Itu Mereka Berbelanja Disini Tidak Ngomong Apa Ya Namanya Ruangan Dia Membeli Speaker Gede Seperti Ini Lucunya Speaker Gede Seperti Ini Ya Kartanya Dia Kebutuhannya Buat Di Indoor Kalau Di Indoor Berarti Di Dalam Ruangan Ketika Sudah Dikirim Kita Pasang Ternyata Ruangan Beliau Disana Itu Kecil Jadi Speaker Segede Gini Buat Ruangan Kecil 4x5 Itu Kurang Cocok Harus Disesuaikan Dengan Ruangan Kalian Teman Teman Oke Mungkin Bisa Dimengerti Ya Teman Teman Silahkan Pokoknya WS Saja Simpen Nomor Saya Yang Ada Di Video Itu Nomor Satu Satunya Saya Ya Kita Berteman Kita Jalin Silaturohim Jalin Seduluran Untuk Hobi Yang Sama Di Dunia Sound Sistem Buat Para Pemula Maupun Buat Para Yang Sudah Pro Karena Saya Pribadi Benar Senang Sekali Berteman Dengan Tukang Sound Dimanapun Kalian Berada Kalaupun Saya Kalaupun Saya Pemula Kalaupun Saya Kurang Ahli Kalaupun Saya Kurang Ilmu Saya Mungkin Bisa Sharing Sering Ke Teman Teman Karena Posisi Saya Ada Di Toko Di Toko Itu Wawasannya Di Dalam Ruangan Sekedar Cek Sound Di Ruangan Kalau Teman Teman Mungkin Cek Sound Di Lapangan Seperti Jadi Saya Untuk Menambah Wawasan Saya Pengalaman Saya Ilmu Buat Saya Juga Dan Berbagi Sharing Rekan Rekan Yang Menggunakan Sound Sistem Di Lapangan Oke Teman Teman Itu Saja Video Dari Saya Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Boleh Langsung WS Saja Teman Teman Ya WS Saja Jadi Jangan Suka-sukaan Untuk WS Bertanya Intinya Kalian Kalau bertemu Sikap Kalian Harus Seperti Apa Seperti Halnya Kalian WS Ke Orang Kalau Pertama Seperti Apa Intinya Sopan Santun Ramah Tamah Dan Ungga Ungguhnya Seperti Itu Biasanya Kalau Orang Jawab Bilang Tapi Tetap Insyaallah Kalau Ada WM Masuk Saya Jawab Meskipun Balasnya Telat Mohon Dimaklumi Teman 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 Itu Saja Teman Teman Video Penjelasan Singkat Atau Sharing Sharing Saya Mengenai Pekerjaan Saya Disini Saya Ingatkan Sekali Lagi Hati-hati Dan Waspada Terhadap Oknum Oknum Yang mencoba Untuk Menipu Rata-rata Kalau Orang Gelodok Itu Tidak Ada Sistem Kredit Tidak Ada Sistem COD Kalau Ada Seperti Itu Perlu Dipertanyakan Alamatnya Dan Hati-hati Karena Sekali Lagi Banyak Penipuan Para Oknum Oknum Yang Tidak Bertahun Jawab Dan Saya Ingatkan Kembali Lagi Nomor Saya Yang Ada Di WA Dan Kalau WA Belum Dibalas Jangan Marah-marah Itu Saja Pesan Dari Saya Oke Salam Sukses Pokoknya Buat KB Ini Semoga Rezakini Lancar Keluarganya Sehat Pokoknya Rezaki Paling Utama Kayak Mungkin Saat Omongannya Kata-kata Singora Apik Kata-katanya Tidak Baik Atau Ucapan Yang Kurang Enak Didengar Saya Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabah Rokatuh